Intro Oke selamat datang di channel youtube ruang para bintang Kembali kita akan membahas soal-soal persiapan poltekes ujian mandiri tahun 2024 Nah kita akan bahas soal yang pertama Jika data 2AA346 mempunyai rataan C Dan data 2CC4621 mempunyai rataan 2A Maka nilai C adalah Oke jadi kita coba jawab 2A Nah berarti yang pertama datanya adalah 2AA346 Rataannya C katanya berarti rata-ratanya ini Data yang pertama ini adalah C Jadi ingat rata-rata kan rumusnya apa? Jumlah data per banyak data Nah jumlah data berarti 2 plus A plus A plus 3 plus 4 plus 6 Kita bagi dengan 6 Nah itulah sama dengan C tadi 2 tambah 35 tambah 4 9 tambah 6 berarti 15 plus 2A sama dengan 6C berarti kali silang Sehingga dari sini kita peroleh 2A kurangan 6C sama dengan min 15 Persamaan pertama Kemudian dari yang kedua ya kan kita lihat katanya datanya adalah 2C4621 Nah rata-rata yang kedua itu adalah 2A Nah jadi kita dapatkan 2 plus C plus C plus 4 plus 6 plus 2 plus 1 Dibagi dengan 7 sama dengan 2A gitu Nah 2 tambah 4 6 tambah 6 12 tambah 3 berarti 19 ya kan 14A kurangi 2C Ya kan 14A kurangi 2C sama dengan 19 Ini persamaan yang kedua Nah berarti dari sini kita buat 2A kurangan 6C sama dengan min 15 14A kurangi 2C 14A kurangi 2C sama dengan 19 Nah ini kita kali 3 Eh sorry ini kita kali Ini kita kali 3 aja ya Oh dia mau cari nilai C sorry Dia mau cari nilai C maka kita hilangkan aja A Biar gampang Ini kali 7 ini kali 1 ya Berarti 14A kurangi 42C sama dengan Berarti minus 105 Nah ini adalah 14A Kemudian dikurang 2C Sama dengan 19 Nah ini kalau kita kurangkan Berarti habis ini 42 Berarti minus 40C Sama dengan minus 124 Ya kan minus 120 ohm 4 Jadi dari sini bisa kita buat Berarti C nya adalah minus 124 Dibagian dengan minus 40 gitu Nah Dari sini bisa kita ambil Berarti C nya adalah Oke nah ini angkanya 124 Berarti kayaknya ada yang salah Coba kita cek dulu ya 2 tambah 4 6 Tambah ini 10 Berarti 6 12 Oh 15 bukan 19 ya Sorry berarti ini sekitar 15 15 ini 15 ya Berarti ini 15 ya Nah 15 berarti ini 15 Jadi hasilnya ini Berarti sekitar 120 ya 120 bagi berarti 3 Nah ini 3 Jadi jawabannya relatih 3 Oke Belum-belum bisa dipahami Oke sekarang kita lanjut Di soal nomor 2 ya Jika ratan data 5 6 5 6 4 7 8 2 P 6 Dan 3 adalah 5 Maka nilai P adalah Oke baik kita akan coba Jawab Katanya rata-ratanya adalah 5 Nah datanya ini 5 6 4 7 8 2 P 6 Baru kemudian 3 Jadi rata-ratakan Jumlah data Per banyak Data Jadi kita jumlahkan aja 5 Plus 6 Plus 4 Plus 7 Plus 8 Plus 2 Plus P Plus 6 Plus 3 Dibagi dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jadi ada 9 data Itulah katanya 5 gitu Paham ya Nah berarti dari sini 5 6 5 6 11 Ya kan 11 15 22 30 32 38 41 Ya 41 Plus P Sama dengan 9 kali Berarti 45 Jadi P nya 45 Dikurangkan 41 Hasilnya 4 Nah itu dia Untuk soal ini Mudah-mudahan bisa ya Oke Sekarang kita lanjut Di soal berikutnya ya Rata nilai ujian matematika Dari suatu Suatu kelas Adalah 6,9 Jika 2 siswa baru Yang nilainya 4 dan 6 Digabungkan Dengan kelompok tersebut Maka ratanya Menjadi 6,8 Berapa banyak Siswa kelas semula Nah Baik kita Coba Jawab Nah disini Kita gunakan Yang namanya Rata-rata gabungan ya Jadi Rata-rata Nilai ujian matematika Awal itu Kita misalkan Laitu Rata-rata A Adalah 6,9 Dimana Mereka Banyaknya Gak tau kita berapa Kemudian Masuk 2 orang Yaitu Nilai 4 Dan 6 Berarti disini Rata-ratanya Bisa kita bilang 4 tambah 6 bagi 2 Berarti 5 Nah 10 bagi 2 Sedangkan Banyak anggotanya Itu jelas Ada 2 orang Nah ditanya Berapa Banyak siswa Kelas semula Berarti yang ditanya Itu NA nya Sedangkan X gabungannya Adalah 6,8 Nah Rata-rata Gabungan Itu rumusnya Apa NA Kali XA Tambah NB Kali XB Per NA Plus NB 6,8 Sama dengan NA Itu bisa kita Lihat NA nya Jadinya Itu yang Mau ditanya XA nya Berarti 6,9 Plus NB Itu 2 Kali 5 Per NA Plus 2 Nah jadi Kalau kita kali silang 6,8 NA Plus 6,8 Dikali 2 Jadi sekitar 12 13,6 Sama dengan 6,9 NA Sama dengan 10 Tambah 10 Jadi 13,6 Dikurangi 10 Sama dengan 6,9 NA Kurang 6,8 NA 3,6 Sama dengan 0,1 NA Atau NA Sama dengan 3,6 Bagi 0,1 Hasilnya 36 Jadi Banyak Siswa Awalnya Sekitar 36 Itu dia Untuk Soal Ini Mudah Mudah Bisa Dipahami Oke Nah Di soal Berikutnya Kita Lihat Angka Angka 8 3 P 3 4 10 Q 4 12 Memiliki Min 6 Min itu Maksudnya rata-rata Maka nilai P plus Q Kemudian Tentukan Nilai P Dan Q Jadi Disuruh Mencari P tambah Q Nah Kita coba Jawab Min Ya kan Min itu Berarti kan Rata-rata Berarti rata-ratanya 6 Nah Dari sini Kita ambil Berarti Jumlakan aja 8 Plus 3 Plus P Plus 3 Plus 4 Plus 10 Plus Q Plus 4 Plus 12 Dibagi dengan Dibagi dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Berarti 9 Itulah sama dengan 6 Nah 8 Tambah 3 11 14 18 28 32 Baru Kemudian 44 T 44 Plus P Tambah Q Per 9 Sama dengan 6 P Plus Q Plus 44 Sama dengan 54 9 6 Berarti P plus Q Sama dengan 54 Dikurang 44 Hasilnya 10 Gitu ya Jadi jawabannya adalah 10 Jadi P dan Q Itu bebas sebenarnya Itu dia Oke Mudah-mudahan bisa dipahami Oke Sekarang kita lanjut Dari Soal berikutnya Rata-rata Umur guru dan dokter Elah 40 tahun Jika rata-rata Umur guru Elah 35 Dan rata-rata Umur dokter Elah 50 Berapakah Perbandingan Banyak guru Dan banyak dokter Nah Baik kita akan Coba Jawab Ya kan Nah Rata-rata Umur guru Dan dokter Berarti Rata-rata Gabungan Elah itu ya Berarti Adalah 40 tahun Nah Kemudian Rata-rata Umur guru Rata-rata Guru Adalah 35 Sedangkan Rata-rata Dokter Adalah 50 Jadi yang ditanya Perbandingan Antara guru Dan Dokter Jadi guru Banding Dokter Yang ditanya Nah Jadi gini Rata-rata Gabungan Itu sama Dengan NG Kali XG Tambah ND Kali XD Per NG Plus ND Nah Adik-adik Lihat Rata-rata Gabungan 40 Kita tulis NG XG Nya 35 ND Disini 50 Per NG Plus ND Nah Kali silang Berarti 40 NG 40 ND Sama Dengan 35 NG 50 ND Nah 40 NG Dikurang 35 NG Sama Dengan 50 ND Kurang 40 ND Nah 5 NG Sama Dengan 10 ND Pertanyaannya Apa NG Banding ND Sorry ya Kita buat Berarti NG Banding Dengan ND Yaitu 10 Banding 2 Sorry 10 Banding 5 Atau 2 Banding 1 Jadi Jawabannya 2 Banding 1 Oke Itu caranya Mudah-mudahan Bisa dipahami Oke Nah Kita lihat Soalnya Disini Rata-rata Ulangan Matematika Dari 40 Anak Adalah 5 1 Jika Seorang Siswa Tidak Disertakan Dalam Perhitungan Maka Nilai Ratatanya Menjadi 5 0 Nilai Siswa Tersebut Adalah Katanya Jadi Kita Coba Jawab Nah Disini Rata-rata Ulangan Matematika 40 Adalah 5 1 Jika Seseorang Tidak Disertakan Dalam Perhitungan Maka Nilai Ratatanya Menjadi 5 0 Nah Berarti Kita Buat Disini Rata-rata Gabungannya Itu adalah NA XA Tambah NB XB Per NA Plus NB Karena Disini Berkurang 5 5 Sama Dengan NA 40 Kali 5,1 Kurang 1 Satu Satu Orang Tadi Rata-ratanya Kita Tidak Tau Berapa Per 40 Kurang 1 5 Sama Dengan 40 Kali 5,1 Berarti 51 Kali 4 Jadinya 4 204 204 Dikurangi Dengan XB Per 39 Jadi 39 Kali 5 Berarti Disini 5 5 Kali 3 Berarti 195 Kan 195 Berarti 204 Kurang XB Jadi XB Adalah 204 Dikurang 195 Maka Itu Adalah 9 Nah Jadi 9 Jadi Nilainya Si B Itu Adalah Nilai 9 Makanya Dia Berkurang Tadi Jadi 5,0 Rata-ratanya Kan Oke Itu Dia Untuk Penyelesaiannya Mudah-mudahan Bisa Dipahami Oke Nah Ini Ada Soal Rataan Bagi Suatu Kumpulan Data Terdiri 10 Bilangan 7 Apabila Ditambah 1 Tambah 3 M Dan 1 Tambah 5 M Kepada Kumpulan Data Itu Rataannya Menjadi 10 Tentukan Lanil M Nah Jadi Kalau Kita Jawab Ini Tetap Konsepnya Menggunakan Rata-rata Gabungan Tadi Silahkan Nanti Kalian Coba Dan Berikan Jawabannya Di Kolom Komentar Nah Semangat Adik-adik Mudah-mudahan Ini Bisa Membantu Adik-adik Kami Semua Semoga Lulus Nantinya Dan Semangat Selalu Jangan Lupa Subscribe Channel Ruang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax